Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Kita kembali ke dalam negeri pemirsa Taman Kali Jodoh, kedatangan ikon baru. Ya betul, ini ada bongkahan tembok Berlin dan patung penembus batas yang menjadi simbol pemersatu warga sesuai semboyan Indonesia Bineka Tunggal Ika. Berikut kita simak liputan dari Jen William dan jurukamera Adam Alamsyah. Nah, ini dia nih pemirsa patung penembus batas. Patung ini terbuat dari lapisan besi tebal yang diukir sedemikian rupa membentuk gestur tubuh manusia. Dan kalau kita berjalan ke belakang, disini ada bongkahan dari tembok Berlin langsung dari Jerman yang sudah dipercantik dengan hiasan mural. Ke-14 patung penembus batas dan 4 bongkahan tembok Berlin ini sengaja didatangkan ke R. Petra Kali Jodoh pada tanggal 26 September 2017 lalu yang langsung disambut oleh Gubernur DKI Jakarta, Jaros Aliful Hidayat didampingi oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia. Dan karya seni ini merupakan sumbangan dari seorang seniman bernama Teguh Ossendrik. Nah, kalau kita lihat disini masih ada beberapa penyempurnaan sampai nanti tanggal diresmikannya karya seni ini yaitu pada tanggal 3 Oktober 2017. Kalau kita melihat sejarah pemirsa, tanggal 3 Oktober itu merupakan hari di mana Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu. Jadi lewat karya seni ini diharapkan dapat menjadi simbol pemirsa satu warga. Sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bineka Tunggal Ika meskipun bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan res itu tidak menjadi pembatas buat kita untuk bersatu. Nah, karya seni ini bisa menjadi objek baru bagi pengunjung di R. Petra Kali Jodoh untuk bersuap foto. Kalau gitu saya mau lanjut foto-foto dulu ya. Dari Jakarta, Januiliam, Adama Amsya, Metro TV.